Kisah dimulai ketika seorang pria terkejut mengetahui dirinya telah mati. Tubuhnya hangus akibat sambaran petir dan dia kehilangan ingatannya. Malikat maut membawanya ke alam baka dan mengurus berkas-berkas yang berkaitan dengan kehidupannya. Pria itu akhirnya tahu bahwa dia pernah menjadi tonggeret dan berbagai macam makhluk lain di kehidupan sebelumnya. Malikat maut tampak bingung ketika dia tidak bisa memindah ingatan pria tersebut dan menduga bahwa itu terjadi karena kepalanya tersambar petir. Pria itu menolak menandatangani dokumen kematiannya karena dia hilang ingatan dan merasa harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Lupakan masa lalu dan fokus pada reinkarnasimu, ucap malikat maut itu dengan kesal sebelum akhirnya menunjukkan sebuah video mengenai akhirat yang selama ini menjadi rahasia terbesar dalam kehidupan. Video itu menerangkan bahwa sampai detik ini belum ada jiwa yang berhasil mencapai surga, nirwana, tanah suci, atau apapun yang ada dalam kepercayaan umat manusia. Setiap jiwa yang mati akan mendapat gelang manik-manik berwarna putih dan hitam tergantung pada amal perbuatan semasa hidup. Jika semua manik-maniknya berwarna putih, jiwa tersebut bisa berinkarnasi menjadi apapun yang dia inginkan. Jika semua manik-maniknya berwarna hitam, jiwa tersebut akan lenyap untuk selama-lamanya. Sementara itu, bagi jiwa yang memiliki dua warna pada manik-maniknya, mereka akan diberi pilihan untuk berinkarnasi sebagai hewan atau menjadi dewa dan berkontribusi pada dunia. Mereka yang memilih untuk menjadi dewa atau malaikat harus melewati serangkaian ujian tertentu. Jika dinyatakan lolos, mereka bisa menjalankan tugasnya sambil menghapus dosa sebelum berinkarnasi. Sebelum memutuskan, pria hilang ingatan itu mengintip ke ruangan sebelah dan melihat wanita berambut pink yang menangisi kematiannya. Kamu melihat apa? Tanya wanita itu dengan kesal. Keadaan pun berubah menjadi sedikit lucu ketika mereka berdebat tentang penampilan. Karena hanya memiliki lima manik putih, pria hilang ingatan itu hanya bisa berinkarnasi menjadi siput di kehidupan selanjutnya. Pada akhirnya, dia memilih untuk mencolonkan diri sebagai dewa cinta yang akan membantu manusia menemukan jodoh mereka. Di saat itulah, dia bertemu lagi dengan wanita berambut pink yang juga mencolonkan dirinya sebagai dewa cinta. Sepasang dewa cinta senior datang memberi arahan. Mereka menciptakan benang merah dengan saling menyentuhkan jari dan menjelaskan bahwa benang tersebut bisa mengikat seseorang dalam percintaan. Menciptakan pasangan yang serasi sama dengan berbuat kebaikan. Karena membutuhkan dua dewa cinta untuk mengikat benang merah, para calon juga diwajibkan untuk menemukan pasangan mereka pada akhir masa pelatihan sebagai syarat ujian terakhir. Di tengah masa pelatihan, wanita berambut pink merasa kesulitan dan dia kehilangan semangatnya. Kemudian, dia menemukan selebaran petunjuk yang menjelaskan cara berubah menjadi roh jahat agar bisa balas dendam. Ketika wanita itu mengingat kembali momen saat nyawanya direnggut oleh pria jahat dan hampir dibutakan oleh dendam, dia diselamatkan oleh pria hilang ingatan yang ternyata sangat peduli kepadanya. Pria itu berkata bahwa gagal ujian bukan akhir dari segalanya. Bahkan jika harus berinkarnasi menjadi hewan, itu masih lebih baik daripada berubah menjadi roh jahat dan hidup abadi dalam kegelapan. Semua orang telah menemukan pasangan mereka masing-masing, kecuali wanita berambut pink dan pria hilang ingatan. Mereka berdua terpaksa menjadi partner untuk menghadapi ujian terakhir, di mana mereka harus memasukkan semacam lingkaran pada jari hantu nakal. Mereka kesulitan karena tidak saling menyukai. Sementara itu adalah syarat paling penting sebelum menjadi dewa cinta. Saat mencoba saling menarik perhatian, mereka akhirnya jatuh cinta setelah bertatapan dan berhasil melewati ujian tersebut dengan mudah. Dengan malu-malu, wanita berambut pink mengenalkan dirinya sebagai Pinky, dan dia memanggil pria hilang ingatan itu sebagai arang karena dia mati gosong tersambar petir. Dua cinta yang terpilih berlomba-lomba membuat kebajikan dengan mengikat benang merah. Jiwa-jiwa yang terikat akan dipertemukan dengan cara yang berbeda sampai akhirnya mereka saling mencintai. Begitulah dewa cinta melakukan tugasnya untuk kehidupan. Di satu kesempatan, Pinky menemukan pria yang bertanggung jawab atas kematiannya. Dia adalah pria sampah yang mengaku sebagai pacar, tetapi membuang Pinky setelah memanfaatkannya untuk berhutang pada rentenir. Pinky yang marah meminta arang untuk menjodohkan pria itu pada wanita malam pengidap AIDS. Tetapi arang punya ide yang lebih menarik untuk membalasnya. Dia mengikat adik kecil pria itu pada kenal pot motor, membuatnya sangat tergila-gila dan tidak terkendali. Pinky merasa bahagia meskipun dia kehilangan dua manik putih sebagai ganjarannya. Pinky membantu arang menemukan kembali ingatannya, tapi tidak pernah berhasil. Hingga suatu ketika, Pinky mengungkapkan bahwa sebenarnya dia iri kepada arang yang tidak ingat apapun. Selama hidup, Pinky sering menemukan pria yang mengajaknya berkencan, tapi semuanya palsu dan tidak ada yang serius. Kehadiran arang sedikit mengobatinya, dan dia tidak berharap berinkarnasi dalam waktu cepat. Di malam yang tidak terduga itu, seekor anjing menggonggung kepada arang, dan seketika ingatannya kembali. Arang menangis menyadari bahwa itu adalah Kurumi, anjingnya yang pernah dia selamatkan di masa lalu. Kala itu, Kurumi diganggu oleh sekelompok anak nakal, dan arang membantunya meski dia harus babak belur. Tidak lama dari itu, seorang wanita datang menjemput Kurumi dengan khawatir. Arang hanya bisa diam menatapnya, menyadari bahwa wanita itu adalah Mi, kekasihnya semasa hidup yang dia sukai sejak kecil. Nama asli arang semasa hidupnya adalah Alan, dan dia langsung jatuh cinta kepada Mi pada pandangan pertama. Arang tidak pernah ragu untuk mengajaknya menikah, kapanpun dan dimanapun. Tetapi saat itu, Mi selalu menolaknya. Kenapa kau selalu mengajakku menikah? Kita masih kecil. Sekalipun aku menerimamu saat ini, aku mungkin jatuh cinta pada orang lain di masa depan. Ucap Mi kecil. Arang menjawab bahwa meskipun Mi menerimanya hanya satu detik, dia akan menjadi orang paling bahagia di dunia. Mereka tumbuh dewasa dan menjadi sahabat. Arang selalu berada di sisi Mi, dan dia tidak pernah lelah untuk mengajaknya menikah. Sampai akhirnya Mi menerima perasaan Arang dan bersedia untuk menikah dengannya, maut memisahkan mereka. Tepat setelah Arang mengikat jari Mi dengan seutas benang dan melamarnya, petir menyambarnya, sementara Mi terhempas jauh dan terluka. Arang tidak bisa berbuat apa-apa selain merelakan pujaan hatinya yang tidak bisa merasakan keberadaannya. Sejak saat itu, Arang selalu mengikuti Mi dan berharap kekasihnya itu bisa merasakan keberadaannya. Arang banyak bercerita tentang kondisinya saat ini kepada Mi, meskipun dia tidak bisa mendengarnya. Arang merasa sangat bersalah karena terus mengajaknya menikah, tetapi kemudian meninggalkannya. Arang harus menerima kenyataan dan harus menjalani tugasnya sebagai Dewa Cinta. Sekarang, dia harus menemukan pria baru untuk Mi yang bisa menjaga dan mencintainya sepenuh hati. Namun, setiap benang merah yang coba diikatkan Dewa Cinta kepada Mi selalu terputus seakan dia menolak untuk jatuh cinta kepada orang lain. Keadaan itu menarik perhatian Dewa Cinta lain yang ingin mencoba mengikatkan benang merah kepada Mi. Sementara Pinky terlihat cemburu dan kesal karena Arang melupakan keberadaannya. Pinky yang kesal membawa benang merah yang dia bawa langsung dari alam baka untuk mengikat Mi, tetapi itu masih belum cukup. Di saat itulah, Mi dengan tajam menatap mata Arang dan berkata bahwa dirinya tidak bisa jatuh cinta kepada orang lain sementara dia terus berada di sisinya. Ternyata, selama ini Mi hanya pura-pura tidak merasakan keberadaannya. Dia bisa melihat dan mendengar Arang karena mendapat kemampuan cenayan setelah terhempas dari sambaran petir. Arang memeluknya sementara Pinky pergi meninggalkan mereka dengan sedih. Setelah apa yang terjadi, Arang selalu pergi menemani Mi meskipun itu membuatnya terlihat aneh karena tampak berbicara seorang diri. Pinky menegaskan bahwa sudah seharusnya Mi hidup bahagia bersama manusia yang masih hidup. Arang menyangkalnya karena tidak ada benang merah yang bisa mengikat hatinya. Itu semua karena kau selalu berada di sisinya, jawab Pinky dengan kesal. Dewa cinta yang lain menyayangkan sikap Arang yang seharusnya memahami perasaan Pinky. Terlihat jelas bahwa dia sangat menyukai Arang. Bahkan Mi bisa merasakan itu dan mencoba menasihati Arang untuk memperhatikannya. Di samping semua itu, roh jahat penuh dendam melarikan diri dari alam baka dan mengancam keselamatan orang-orang di muka bumi. Penguasa alam baka yang dikenal sebagai Yamah mengutus dua penjaga akhirat untuk memburu roh jahat tersebut sebelum membuat kekacauan. Dalam kisahnya, roh jahat itu dulunya adalah pemimpin bandit yang sangat peduli kepada anak buahnya. Tetapi pada akhirnya dia dihianati. Semua anak buahnya memilih untuk menyerahkan dia pada aparat pemerintah di kerajaan sebagai ganti pengampunan dan keselamatan mereka. Setelah mati, dia diberi kesempatan untuk mengabdikan dirinya kepada Yama. Tetapi dia ingkar dan menjadi roh jahat. Ketua bandit itu melarikan diri ke dunia untuk memburu anak buahnya yang telah berenkarnasi. Roh jahat itu merenggut nyawa mereka meski tidak mengingat apapun yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Dan salah satu targetnya adalah Mi, reinkarnasi dari seorang wanita yang ikut mengkhianatinya. Sementara itu, Mi bertemu dengan teman lamanya di sebuah tempat makan. Dia berusaha menghibur Mi dan mendoakan kepergian Arang. Tidak lama setelahnya, seorang pria tiba-tiba menghampiri Mi dengan tatapan sinis. Arang yang ada di sana menyadari bahwa pria itu dirasuki oleh roh jahat dan ternyata dia adalah ketua bandit yang sudah lama mencari keberadaan Mi. Arang berusaha menghentikannya sementara orang-orang melihat tubuh pria itu merontak-rontak. Di saat yang sama, penjaga akirat datang mencari Arang untuk menghukumnya karena tidak menghormati batasan antar dua dunia dan selalu berhubungan dengan manusia. Ketika penjaga itu melihat kekacauan yang terjadi, roh jahat mengungkapkan bahwa dia telah mengabdikan dirinya kepada Yama sebagai penjaga akirat. Tetapi dia melihat anak buahnya terus berinkarnasi dan hanya dia yang tidak bisa melupakan penderitaannya. Penjaga akirat saat itu tidak mau berkompromi dan berusaha menangkapnya, tetapi roh jahat itu berhasil melarikan diri. Setelah apa yang terjadi, Arang dan Pinky dijatuhkan ke dalam lubang tahanan yang ada di alam baka. Arang dihukum karena selalu berhubungan dengan manusia yang masih hidup. Sementara Pinky dihukum karena menyalahgunakan kekuatannya saat balas dendam kepada mantan kekasihnya. Pinky meminta maaf kepada Arang karena sudah melaporkannya ke penjaga akirat. Tetapi Arang sangat berterima kasih karena berkat itu roh jahat bisa diatasi. Sebaliknya, dia meminta maaf kepada Pinky karena telah menjadi rekan yang menyebalkan. Kepergian Arang membuat Mi gelisah karena dia tidak pernah menemuinya lagi. Hingga suatu ketika, Mi pergi ke lapang basket untuk menghibur diri. Sementara kurumi menunggu di bawah pohon tempat di mana Arang meninggal. Di malam itu, kurumi terbaring lemas karena ternyata dia sudah lama sakit. Air mata Mi mengalir karena tahu penyakit kurumi tidak bisa disembuhkan dan menyadari bahwa itu adalah saat-saat terakhirnya. Ketika Mi menangisi kepergian kurumi, roh jahat datang merasuki dirinya dan berusaha untuk mengembalikan ingatan di kehidupan sebelumnya. Sambil menangis, roh jahat itu berkata, Sudah kuanggap kau seperti saudari sendiri. Seharusnya kau bilang saja jika ingin mengorbankanku. Sementara itu di alam baka, seseorang menyelamatkan Arang dan Pinky menggunakan tali. Setelah memanjat tali itu, Arang terkejut karena ternyata dia diselamatkan oleh anjingnya sendiri. Arang menyadari bahwa kurumi berusaha mengatakan kepadanya bahwa Mi dalam bahaya. Bersama Pinky, Arang berusaha mencari jalan untuk kembali ke bumi. Mereka meminta bantuan pada salah satu roh wanita di alam baka agar bisa turun ke bumi melalui sebuah ritual. Pada akhirnya, mereka datang ke bumi tepat ketika sekelompok anak kecil melakukan permainan pemanggil arwah. Roh jahat yang dibutakan oleh dendam berusaha merenggut nyawa Mi, tetapi dua penjaga akhirat menggagalkannya dan akhirnya mereka bertarung sampai ke alam baka. Arang menemukan Mi yang terbaring lemas dengan tanda kutukan di sekitar lehernya. Pinky menyarankan Arang untuk segera mengikat benang merah kepada Mi karena hukum Dewa Cinta berkata bahwa kekuatan takdir akan melindungi seseorang. Akan tetapi, mereka tidak bisa membuat benang merah karena tidak lagi memiliki gelang manik-manik yang menjadi sumber kekuatannya. Pertarungan Roh jahat terus berlanjut sampai akhirnya kembali ke bumi. Kedua penjaga akhirat kewalahan untuk menghadapinya membuat mereka terpaksa mengorbankan diri untuk menyegelnya sebelum berubah menjadi iblis. Sementara itu, Yama memegang manik-manik milik roh jahat tersebut yang hampir sepenuhnya menghitam dan menyisakan setitik putih kecil. Arang yang melihat pertarungan penjaga akhirat ikut membantu sebelum akhirnya menyadari sesuatu dan terdiam. Ingatan Arang di kehidupan sebelumnya kembali. Dia melihat ketua bandit itu pernah menyelamatkannya saat menjadi tonggeret kecil yang hampir mati karena koloni semut. Arang mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ketua bandit itu karena berkatnya dia bisa menjalani sisa hidupnya dengan bahagia. Roh jahat itu mengingatnya dan dia menangis. Menyadari bahwa bantuan sepele seperti itu ternyata sangat berarti bagi orang lain. Jiwa ketua bandit itu seharusnya lenyap karena telah menghilangkan banyak nyawa. Namun, karena kebaikan sepele yang dia lakukan, gelang manik-manik yang seharusnya menghitam terselamatkan oleh titik putih kecil yang menjadi amal kebaikannya saat itu. Berkat itu juga lah dia diberi kesempatan kedua oleh Yama untuk memperbaiki kesalahannya. Pada akhirnya, Roh jahat itu membatu bersama penjaga Akirat yang telah mengorbankan jiwa mereka untuk menyegelnya dan mereka menghilang. Tidak ingin melihat kekasihnya meninggal, Arang mengorbankan dirinya sendiri untuk menciptakan benang merah. Pinky membantunya dan berusaha mencari seorang pria untuk mengikat benang tersebut. Sampai akhirnya dia menemukan teman Lamami yang menghentikan sepedanya hanya untuk menyelamatkan seekor siput. Malam itu, Mi akhirnya ingat bahwa Arang adalah kekasihnya di kehidupannya yang lalu. Sebelum berinkarnasi, Arang berjanji kepada Mi bahwa dia akan menemukannya dan dia berhasil melakukan itu. Akan tetapi, Dewa Cinta tidak mengikat mereka dengan benang merah pada kehidupan kali ini karena tidak lagi ditakdirkan untuk bersama. Kekuatan takdir berhasil melindungi Mi dan dia akan segera bertemu dengan pria yang menjadi jodohnya. Jiwa Arang menghilang sementara Pinky larut dalam kesedihan karena dia harus merelakan pujaan hatinya pergi. Beruntung, Yama memberikan kesempatan kedua pada Arang untuk berinkarnasi kembali. Setelah apa yang terjadi, Pinky melanjutkan sisa tugasnya dan terus berbuat kebajikan sampai akhirnya dia mendapat kesempatan untuk berinkarnasi. Pinky membuat tanda lahir berbentuk hati pada bagian lehernya dan meminta teman Dewa Cintanya untuk menjodohkan dia dengan Arang jika berhasil mengenali tanda lahirnya. Bertahun-tahun kemudian, Mi hidup bahagia bersama pria yang telah ditakdirkan untuknya. Begitu juga dengan Arang dan Pinky yang telah berinkarnasi. Dewa Cinta berhasil menemukan mereka dan mengikatnya dengan benang merah. Cinta bisa datang tanpa peringatan dan tanpa disadari telah masuk ke dalam hati. Mencintai itu bukan perkara sulit. Bahkan saat memperjuangkannya, semua itu akan terasa seperti angin yang berlalu. Karena sejatinya, cinta mampu memberikan semangat dan keberanian. Setiap akhir dalam cerita akan selalu menciptakan awal cerita baru. Begitu juga dengan perpisahan. Ada kalanya kita harus bisa merelakan dan menyadari ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Percayalah, rasa rela akan berubah menjadi sesuatu yang lebih indah. Yang terlihat sepele bagimu bisa berarti segalanya bagi orang lain. Menjadi baik lebih penting daripada menjadi benar. Berbuat baiklah sekecil apapun itu karena kelah kebaikan tersebut akan dibalas oleh sesuatu yang lebih besar. Terima kasih telah menonton!